Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, jumpa kembali sobat IPMT yang hormati Adikasih mahasiswa atau siapa saja yang saya hakin Jangan tempat membuka Atau menonton video ini Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam matahari matematika teknik satu Dimana topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah DAT Beberapa subtopik yang akan dibahas dalam pertemuan ini Antara lain adalah DERET Pengertian daripada DERET Kemudian Pengertian daripada Balisan Kemudian kita klasifikasi DERET Menjadi DERET aritmetik dan DERET geometrik Ya, apa pengertian daripada DERET Atau mungkin juga akan muncul pertanyaan Apa perbedaan Antara DERET dan Balisan Apa itu Balisan? Dan Balisan adalah suatu set kuantitas Secara simulis ditulis U1, U2, U3 dan seterusnya Yang dinyatakan dalam suatu urutan tertentu dalam setiap sukunya terbentuk menurut pola tertentu Dengan kata lain, U1 sama dengan FN Saya ulangi, U1 sama dengan fungsi N Misalnya, urutan bilangan-bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya Adalah suatu Balisan Dimana kalau kita teruskan Ipakah bilangan berikutnya adalah Tentu saja sembilan Yang kemudian kita kenal Seberbagai Balisan bilangan Ganjir Kemudian Urutan angka-angka 2 4, 6, 8 dan seterusnya Ini juga adalah Balisan Dimana bilangan berikutnya adalah 10 dan seterusnya yang kita kenal Sebagai Balisan Bilangan Gata Apa perbedaan antara Balisan dan DERET? DERET dibentuk oleh jumlah suku-suku suatu Balisan Jadi kalau Balisan Jadi kalau Balisan-barisan tadi Urutan-urutan bilangan tadi Yang membentuk pola tertentu Dijumlahkan Maka itulah yang disebut dengan DERET Jadi DERET dibentuk oleh jumlah suku-suku suatu Balisan Misalnya Balisan Bilangan ganjir tadi Satu Tiga Lima Tujuh Maka kalau kita tulis satu Tambah tiga Tambah lima Tambah tujuh Tambah dan seterusnya Itu disebut sebagai DERET DERET Lebih khusus disebut sebagai DERET 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 Kalau titik-titik itu dibatasi Misalnya hanya lima bilangan Maka itu kita sebut sebagai DERET 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 Suku-suku dari suatu DERET DERET Sebagai U1 Menyatakan Suku Pertama U2 Menyatakan Suku Pertama U2 U3 Menyatakan Suku Pertama Dan seterusnya Sehingga UR akan menyatakan suku ke M Dan UR tambah satu menyatakan suku ke R tambah satu Dan seterusnya Jadi jumlah dari N suku pertama akan dinyatakan oleh simbol SN Kita akan melihat satu jenis deret yang pertama Itu disebut sebagai deret aritmatika Atau biasa juga disebut sebagai deret hitung Di mana deret aritmatika atau deret hitung ini adalah Barisan bilangan yang setiap bilangannya Setelah suku pertama diperoleh dengan cara Menambahkan bilangan sebelumnya dengan bilangan konstan Yang kemudian kita sebut sebagai deret Dengan demikian Maka secara umum bentuk daripada deret aritmatika Dapat ditulis sebagai deret A Ditambah A Tambah D Di suku kedua Ditambah A Tambah 2D Di suku ketiga Ditambah A Tambah 3D Di suku keempat Tambah dan seterusnya Disini kita bisa nyatakan sebuah deret hitung Dalam sebuah formula Di mana suku keempat atau suku terakhir Itu ditulis L sama dengan A Ditambah N kurang 1 kali T Dan kita bisa menghitung jumlah sukunya Jumlah N suku pertama Yaitu kita tulis dengan simbol SN Sama dengan N per 2 D kali A Tambah R Atau SN sama dengan N per 2 D kali 2A Ditambah N kurang 1 D D kali D Dimana A adalah suku pertama daripada D D adalah beda Selisih antara suku pertama Perkali yang Suku pertama dan suku berikutnya Atau suku keempat dengan suku keempat 1 Sementara L sama dengan suku keempat 1 Atau suku terakhir N itu adalah banyaknya suku Dan S adalah jumlah N suku pertama Contoh bila diketahui suatu del aritematika 10 tambah 2 Tambah 2 Saya ulang 10 tambah 6 Tambah 2 Dikurang 2 Dikurang 6 Dan seterusnya Ya Kalau kita melihat polanya Maka bilaan berikutnya itu adalah Minus 10 Minus 10 Bilaan berikutnya adalah Minus 14 Yang berarti dia memiliki beda Bedanya itu adalah 6 kurang 10 Atau 2 kurang 6 Itu sama dengan minus 4 Artinya dia berkurang 4 di setiap Peranjak ke suku berikutnya Maka untuk mendapatkan jumlah 20 suku pertama Dari daerah tersebut Kita lihat bahwa A nya adalah 10 Dan D Sama dengan 2 kurang 6 Sama dengan 4 Maka SN Sama dengan 20 Per 2 Dikali 20 Tambah 19 Dikali minus 4 Sama dengan 10 Dikali 20 kurang 76 Sama dengan 10 Kali minus 56 Sama dengan minus 560 Kemudian tentu yang kedua Jika diketahui Suku ketujuh Dari daerah aritmetika Adalah 22 Dan suku kedua belas Adalah 37 Tentukanlah bentuk daerahnya Kita tahu bahwa Suku ketujuh Suku ketujuh Suku ketujuh Yang berarti bahwa A ditambah 6 D Suku ketujuh Karena Kita lihat 5D sama dengan 15 Kita lihat Di bawahnya Disukung ke 12 Disukung ke 12 A ditambah 11 A ditambah 11 Ditambah 37 Kita eliminasi A nya Dikurangkan Dikurangkan Kita eliminasi A nya Itu yang Cara dikurangkan A kurang A Sama dengan 0 6 Dikurang 11 Itu adalah 5D Minus 5D Dan 22 Dikurang 37 Minus 15 Artinya Minus 5D Sama dengan Minus 15 Atau 5D Sama dengan 15 Yang berarti bahwa D sama dengan 3 Dan kalau Minus 3 Kita masukkan Di salah satu Persamaan ini Kita masukkan A nya Sama dengan D nya Sama dengan 3 Maka A Tambah 6 Kali 3 Sama dengan 22 Atau A Sama dengan 18 A tambah 18 Sama dengan 22 Yang berarti A Sama dengan 22 Kulang 18 Sama dengan 4 Sehingga dapat Dapat Ditulis Ke bentuk Daret nya Adalah 4 Tepat Dari Cukup pertama 4 Tepat Dari Cukup pertama Dengan Bedanya Atau Solisinya Itu adalah 3 Makanya Suka 2 Dari 7 4 7 10 13 16 Ya 19 22 Dan seterusnya Ya Jadi Kemudian Yang kedua Disebut dengan Deret Geometri Atau Biasa juga Disebut dengan Deret Ukur Dimana Deret Geometri Adalah Barisan Bilangan-bilangan Yang Setiap Bilangannya Setelah Bilangan Pertama Diperoleh Dengan Mengadikan Bilangan Sebelumnya Dengan Konstanta Yang disebut Dengan Rasio Dalam hal ini 5 Ditambah 10 Ditambah 20 Ditambah 40 Tambah 80 Dan Seterusnya Yang berarti Di bawah Ini adalah 5 x 1 Ditambah 5 x 2 Ya Jadi 5 x 2 10 Kemudian 10 x 2 20 20 x 2 40 40 x 2 80 80 x 2 160 160 x 2 320 Itu Dikenal Berbagai Delet Geometre Dengan Demikian Suatu Delet Geometre Memiliki Bentuk A Tambah AR Tambah AR Kali Kali 2 Tambah AR Kali 3 Jadi Kita lihat A nya Adalah Bidang dasarnya Kemudian R itu Rasio Ya Rasio R itu Rasio Jadi kalau Rasio Itu adalah 2 Maka Ini Menjadi A x 2 A x 1 Tambah A x 2 Ya A x 2 Tambah A x 2 Kali 2 Ya Kali 2 Kali 2 Tambah A x 2 Kali 2 Kali 2 Ya Berarti Ini Adalah Mulai Mulai Dari R Pangkat 1 Ya Jadi Ini R Pangkat Jadi Di Contoh Ini Dengan A 5 Ya 5 Dikali 2 10 Dikali 2 Berarti 2 Kali 2 Sudah 2 Kali Berarti 2 Kuadrat Ya Jadi 5 Kali 2 10 Kali 2 Berarti Sudah 5 Kali 2 Kali Kali 2 Berarti 5 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Jadi 2 Pangkat 3 Dan Seberus Ya Jadi Berarti Ini Adalah Pangkat Ya Pangkat Jadi Ini Pangkat Bukan Kali Tapi Pangkat Jadi A R Pangkat 0 Kalau kita Mau Tulis R Pangkat 0 0 1 1 AR Pangkat 1 Tambah AR Pangkat 2 Tambah AR Pangkat 3 Tambah AR Pangkat 4 Dan Seterus Dimana A adalah Suku Pertama Dan R Adalah Rasu Bagaimana Rumus Deret Geometri Rumus Daripada Deret Geometri Yaitu Suku Ke N Atau Suku Terakhir Itu Dirumuskan Atau Dipormulasikan Sebagai L Sama Dengan AR Pangkat N Kurang 1 Dan Jumlah N Suku Pertama Disimbolkan Dengan SN Sama Dengan AR Pangkat N Kurang 1 Dibagi R Kurang L Sama Dengan R L Kurang A Dibagi R Kurang R Dimana R Tidak Sama Dengan 1 Dimana Disini A Sama Dengan Suku Pertama R Adalah Rasio Dan N Banyaknya Suku L Adalah Suku Pren Atau Suku Terakhir Sedangkan SN Adalah Jumlah N Suku Pertama Contoh Andaikan Terdapat Deret Ya Andaikan Terdapat Deret Geometri Yaitu 5 Tambah 10 Tambah 20 Tambah 40 Dan Seterusnya Dimana A Sama Dengan 5 Dan R Sama Dengan 10 Per 5 Sama Dengan 20 Per 10 Sama Dengan 2 Maka Suku Ketujuh Adalah L Sama Dengan AR N Kurang 1 Pangkat N Kurang 1 Saya ulang Suku Ketujuh Adalah L Sama Dengan AR Pangkat N Kurang 1 Dimana N Kita Masukkan 7 Dan R Kita Masukkan Sama Dengan 2 Dan A Kita Masukkan Sama Dengan 5 Maka Itu Sama Dengan 5 Kali 2 Pangkat 7 Kurang 1 Sama Dengan 5 Kali 2 Pangkat 6 Sama Dengan 320 Dan Jumlah 7 Suku 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 Kalau Suku Suku Tadi Dijumlakan Maka S N Sama Dengan A Dikali R Pangkat N Dikurang L Dibagi Dengan R Kurang N R Pangkat N Kurang 1 Dibagi Dengan R Kurang 1 Sama Dengan Diganti A Dengan 5 Diganti R Dengan 2 Diganti N Dengan 7 Maka Menjadi 5 Kali 2 Pangkat 7 Dikurang 1 Dibagi 2 Kurang 1 Sama Dengan 635 Silahkan Boleh Dicek ulang Apakah Perhitungan Ini Tepat Atau Tidak Dicek ulang Ya Contoh Yang kedua Adalah Jika Kelima Suku Deret Geometri Adalah 162 Dan Suku Kedelapan Adalah 4374 Tentukan Bentuk Deret Kita Mengetahui Bahwa Suku Kelima Sama Dengan 162 Jadi AR Pangkat 4 Sama Dengan 162 Kemudian Suku Kedelapan Sama Dengan 4374 Atau Kita Tulis AR Pangkat 7 Sama Dengan 4374 Dikurangkan Dikurangkan Ini Dengan Ini Maka AR Pangkat 4 Ya Eh sorry Dibagi Ya Dibagi Ini Kita Bagi Dengan Ini Ya Ini Kita Bagi Dengan Ini Kita Masukkan R nya Sama Dengan 3 Disini Yaitu Ya Kita Masukkan R nya Sama Dengan 3 Maka A Ya Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Sama 162 Ya Sama 162 Maka Hasil Perkalian 2 Adalah 34 Kembalian 162 Sehingga Diperoleh A Sama Dengan Jelas 62 Dibagi Dengan 81 Diperoleh A Sama Dengan 2 Sehingga Dapat Dituliskan Bahwa Geared Geometrinya Adalah 2 Karena A nya Sama 2 Berarti Kita Mulai Dari 2 Dengan Bedanya Dengan Perkalian Atau Rasionya 3 Berarti 2 Kali 3 6 6 Kali 3 18 18 Kali 3 54 Dan Seterusnya Dan Seterusnya Ya Jadi Ada Juga Yang disebut Dengan Deret Geometri Tahingga Disini Kita Membahas Deret Yang Jumlah Suku Sukunya Itu Tak Hingga Jika Kita Ingin Mencari Jumlah Dari Suatu Deret Yang Banyak Sukunya Adalah Tidak Bermuda Maka Kita Harus Berhati-hati Dengan Langkah Langkah Yang Diambil Kita Lihat Contoh Kita Ambil Contoh Sebagai Berikut Di Jumlah Deret Tak Hingga 1 Tambah 1 Per 2 Tambah 1 4 Tambah 1 8 Ya Tentu Kita Bisa Dihat Rasionya Dimana Berikutnya Adalah Tambah 1 16 Ya Artinya Dikali Dengan 1 2 2 2 2 Rasionya Adalah 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 6 7 8 Kurang 1 per 2 Ya Sama dengan Ya ini kita bisa kalikan Ini menjadi kalikan 1 tambah 1 per 2 Per 1 tambah 1 per 2 Ya 1 tambah 1 per 2 Per 1 tambah 1 per 2 Yang berarti Kita bisa Atau bisa juga langsung 1 kurang 1 per 2 Kali ke atas menjadi Kali 2 menjadi sama dengan 2 Kali 1 Kurang 1 per 2 Bangkat M Nah itu hasil Daripada Jumlah N suku pertama dari Direkt geometri Ya Selanjutnya silahkan Dikerejakan 7 soal ini Yang disajikan disini Untuk menjadi tugas harian Dan dikumpulkan Seperti biasanya Di gogir Kelasurung Yang sudah disediakan Dan juga disiakan Jadi dua-duanya harus Ada Saya kira Itulah Yang saya bisa jelaskan Dalam pertemuan Hari ini Ya Saya Akhiri Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton